Awalnya gak tau pahlawan-pahlawan Roso, terus koordinator talentnya bilang, iya ini karyanya Mas Waes Rendra. Bodo nih, tidak punya ambisi yang sebesar orang-orang di kerajaan gitu. Biar Gen Z relate ya, seperti Game of Thrones, tanpa naga, dan full politik. Kalau millennial dan Gen Z, harus nonton, karena ini salah satu karya sastra Indonesia terbaik. Selama masih ada negara dan politik, ini masih relate sama apapun. Kalau lu ngerasa lu gak aware sama politik, nonton ya. Kayak gini nih, kurang lebih yang lu tonton di TV-TV. Kayak gini nih, kurang lebih yang lu.